Bersama saya Rian Yudarianto, kita ahol informasi yang pertama pemirsa dari seputar penanganan gempa di Sulawesi Tengah. Upaya pencarian korban yang terjebak di reruntuhan hotel Roa Roa, Palu, Sulawesi Tengah terus dilakukan oleh tim gabungan. Seorang karyawan hotel yang selamat menuturkan saat gempa terjadi, kondisi hotel sedang penuh. Dengan penggunakan alat berat, tim gabungan berupaya mencari korban yang terjebak di reruntuhan hotel Roa Roa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis Pagi. Sejak gempa yang menghancurkan hotel Roa Roa terjadi beberapa hari lalu, 21 korban telah berhasil dievakuasi. 14 orang ditemukan meninggal dunia dan 7 orang selamat. Seorang saksi yang merupakan karyawan hotel menceritakan gempa yang terjadi hingga merupakan hotel yang saat itu tingkat huniannya tinggi. Aku pas gempa, langsung gempa kencang sekali itu saya langsung lari ke belakang. Baru pas saya sampai di parkiran ini saya langsung rubuh, langsung sudah rubuh hotel ini. Nah, waktu kejadian gimana keramaian di hotel Roa Roa Pansio? Kalau setahuku itu yang di dalam yang sudah in-house kan yang kita kompensinya kan agak 80 kamar, yang belum check-in itu 30 kamar. Jadi yang di dalam kamar itu sekitar 50 kamar yang sudah check-in. Tapi itu belum pasti juga tamunya ada di kamar atau di mana. Soalnya kan biasa ada tamu yang keluar, ada tamu yang di dalam kamar juga. Hingga saat ini masih ada beberapa korban yang belum diketahui nasibnya. Di antaranya adalah satu orang WNA dan dua atlet para layang. Gede Wigan dan Herman Rasem melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Terima kasih.